Tidak kurang 340 kenalpot Brong alias kenalpot Racing selasa pagi dimustahkan Polresta Bengkulu. Pemustahan depan Mapolresta Bengkulu ini adalah tindak lanjut dari hasil operasi khusus kenalpot Racing alias Brong. Semuanya adalah barang sitaan atau hasil patroli dan razia sejak awal Januari 2023 lalu. Pemustahan depan Mapolresta Bengkulu-Gombespol Aris Sulistiono mengatakan penggunaan kenalpot Brong ini sangat meresahkan masyarakat karena menimbulkan kebisingan dan mengganggu ketertiban dan kenyamanan warga. Kenalpot ini dibusnahkan dengan cara dipotong menggunakan mesin gerinda agar tidak bisa digunakan lagi. Pihaknya dikatakan Pemustahan depan Mapolresta tetap rutin berpatroli dan merazia aksi balap liar dan kendaraan. Yang menggunakan kenalpot tidak sesuai spek ini. Bahkan kepada para pelaku balap liar, Kembes Polaris menegaskan dapat rancam dendam maksimal 2,5 juta rupiah subsider 3 bulan penjara sesuai putusan yang telah ditetapkan pengadilan. Masih tetap jelaskan bagaimana? Masih tetap jelaskan bagaimana? Masih tetap jelaskan bagaimana? Masih tetap jelaskan? Ini rekan-rekan media adalah hasil penetripan penalpot Brong atau penalpot racing yang menyuarakan bunyi yang menimbulkan kebisingan masyarakat dan menjadi keluhan masyarakat. Sekurang Alhamdulillah Peresta Bengkulu telah berhasil menertibkan dan menekan aksi balap liar sehingga sangat turun drastis yang ada di wilayah hukum Kota Bengkulu dan juga kita menerti Rendra Aditya Gunawan, RBTV Pelaporkan